Raja Ampat ini juga dikenal dengan kerukunan umat beragama. Iya, dan di sana juga ada yang unik nih, bangunan gereja ini berbentuk penyubelimbing. Karena ternyata satwa ini endemiknya Raja Ampat. Raja Ampat, daerah ini baru dimekarkan 14 tahun lalu. Hingga kini pembangunan pun terus dikerjakan agar merata ke beberapa daerah. Namun dibalik pesatnya pembangunan, satu hal yang tetap terjaga di pulau ini ialah kerukunan umat beragama. Meski penghuninya berlatar belakang agama berbeda, namun di sini tak pernah terdengar adanya perang suku, apalagi perang agama. Ada dua kepercayaan mayoritas di Bukotan Raja Ampat Waisai, Islam dan Kristen Protestan. Dua agama ini dikenal dengan agama bersaudara. Raja Ampat bahkan dikenal sebagai salah satu daerah paling aman di tanah Papua. Namun bukan berarti masyarakat yang lengah. Mereka memiliki forum yang terdiri dari beberapa agama, guna mencegah maupun menyelesaikan masalah yang ada. Empat agama yang sepakat menjaga keharmonisan di Raja Ampat, yaitu Islam, Protestan, Katolik dan Hindu. Punya komitmen bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama. Makanya di sini sudah dibentuk namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu fungsinya ketika ada hal-hal yang menyangkut masalah dalam agama, mereka inilah yang bertugas untuk mediasi, untuk perbaikan, untuk menjaga kerukunan yang ada. Dan baru-baru juga sudah terbentuk juga FKDM, Forum Pewas Baran Dini untuk masyarakat. Itu juga fungsinya juga berbeda. Dia bekerja, menjaga, sebelum kekejadian mereka mengantisipasi. Kerukunan juga tampak antar umat beragama yang saling menghargai dan membantu terselenggaranya hari besar keagamaan. Layaknya Masjid Agung, umat Nasrani juga punya gereja yang baru, yaitu gedung gereja berbentuk penyu belimbing yang baru diresmikan Maret 2017 lalu. Namanya Gereja Alpa Omega. Bentuknya yang menyerupai hewan penyu belimbing, merupakan simbol dan representasi fauna keindahan Raja Ampat. Gereja terbesar dan terunik di tanah Papua ini berukuran panjang 39 meter dan lebar 29 meter. Bagian atasnya berbentuk penyu belimbing. Kenapa penyu belimbing? Karena satwa ini merupakan salah satu hewan endemik yang banyak terdapat di perairan Raja Ampat. Namun populasinya semakin berkurang dan hampir punah. Penyu belimbing ini adalah satu hewan yang endapunah ya, dan harus juga untuk dijaga, dilestarikan. Dan mengapa tidak ketika juga firman Tuhan katakan kita harus menjaga, memelihara itu. Mengapa tidak kita menjadikan itu sebagai satu wujud di mana kita mencintai alam yang ada. Waisai, Raja Ampat, ajarkan kita satu hal. Bahwa walau daerah ini baru dibentuk, nama kerukunan umat beragama bergantung pada mental dan seberapa besar keinginan masyarakatnya menjaga. Novita Saritan, Alvarezah, melaporkan untuknya.